Unsur eksperimental yang terasa itu di dalam karya itu sebetulnya faktornya adalah faktor keberanian saya berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Misalnya saya tidak berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, pasti saya juga tidak seterbuka itu gitu. Jadi saya sangat menyadari kolaborasi itu juga penting di dalam karya. Seperti saya sampaikan tadi, koreografer tidak bisa sendiri. Dia harus punya teman kolaborator untuk memberi masukan, untuk membantu menyampaikan gagasan itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk pertunjukan kolaborasi Hartati Suwarnadwipa dan Hanafi. Karya yang berangkat dari pengalaman saya menjadi salah satu masyarakat urban Jakarta, dari Sumatera Barat, dari Minang, itu pertama adalah sebetulnya ritu sendiri. Itu saya mereview bagaimana sih fungsi perempuan dengan sistem masyarakat matrilineal gitu. Begitu saya dirantau, itu sama sekali tidak ada. Saya tidak dapat itu, tidak merasakan itu. Kemudian di dalam rumah tangga juga karena tinggal di Jakarta juga tidak terasa. Begitu saya kembali, itu seperti ditata, oh kamu itu adalah pewaris ini, pewaris itu. Tapi kenyataan sehari-hari karena saya hidup di rantau, itu tidak saya temukan. Hubungannya dengan masyarakatnya adalah tidak personal saya, tapi sebagai kaum di dalam kerabat. Saya kemudian menjadi merasakan nasib saya sama dengan perantau-perantau Minang, pedagang-pedagang kaki lima itu, yang tidak pernah berhenti berjuang, yang tidak pernah berhenti bertarung di kota Jakarta ini, di Megapolitan ini gitu. Tidak pernah selesai. Di karya wajah satu itu, itu yang saya gambarkan. Bagaimana hirup pikuk perjuangan mereka di kaki-kaki lima, bagaimana kemudian satu dengan yang lainnya bersaing. Tidak pernah selesai. Tidak pernah, kalau di dalam karya saya, saya sama sekali tidak menggambarkan bahwa ada yang sukses di antara pejuang itu, tapi sama saja. Maju, kemudian terhenti, berusaha mulai lagi, terhenti lagi, berusaha mulai lagi, terhenti lagi. Karena itu juga yang saya rasakan di dalam kehidupan saya di masyarakat urban. Kalau wajah yang kedua masih dengan penafsiran yang sama, tapi mungkin lebih bicara soal bagaimana mengendalikan diri. Mengendalikan diri, bagaimana beradaptasi dengan lebih baik. Kalau di Minang itu sebelum orang merantau itu ada bekalnya adalah silat. Silat itu bukan secara fisiknya dia harus menguasai pinter berantem, atau dia bisa jadi jagoan gitu, jago silat tidak. Tapi ideologinya yang ditanamkan untuk bekal dia merantau. Nah ini yang juga saya berusaha gambarkan di wajah dua gitu. Saya menggunakan objek di dalam karya, itu memang selalu berdasarkan kepada gagasan. Jadi dia tidak terlepas sendiri hanya untuk keindahan, tapi memang ada runutannya dari gagasan ke objek-objek yang dihadirkan. Yang paling berkesan itu apa ya, yang mungkin bisa dibilang paling sulit itu adalah piring dan sarung. Karena di dalam budaya Minang, sarung itu sudah, apalagi sarung misalnya yang saya hadirkan itu sarung kotak-kotak, itu sudah sangat lengket dengan perspektif berpikir orang memang patriaki. Karena itu milik laki-laki. Milik laki-laki untuk kebutuhan adat, untuk kebutuhan beribadah, kayak begitu. Kalau misalnya piring juga begitu, orang sudah lengket dengan tari piring gitu kan, sudah tahu bahwa piring adalah tempat, kalau sehari-hari itu adalah untuk makan gitu. Nah ketika saya punya karya tahun 97 itu suap, piring itu fungsinya berubah. Bahkan sama sekali tidak seperti tari piring di karya itu. Tapi piring itu bisa dilempar, digelindingkan gitu, macam-macam gitu. Nah itu jadi pertanyaan juga gitu bagi orang. Sementara saya di karya itu hanya menganggapnya sebagai sebuah wadah, simbol kerakusan, simbol di tempat orang, di mana manusia itu puas gitu. memuaskan diri gitu. Saya Hartati, dan ini adalah Loka Kelola.